Oke shalom, selamat siang teman-teman selamat siang broken saints, sungguh senang sekali hari ini kita bisa berada disini untuk beribadah bersama dalam reformasi liturgi church dan hari ini pun akan ada moment spesial gitu ya buat kita semua. Nah belakangan ini saya banyak bergaul dengan teman-teman di komunitas yang non-Kristen lah gitu ya, saya suka memancing mereka gitu ya, mereka semua pada rajin ibadah gitu, saya mancing apa namanya, kenapa sih kalian rajin ibadah gitu. Nah kalau saya perhatikan gitu ya agama-agama lain ini atau mungkin filsafat gitu ya mengajarkan kita banyak nasihat gitu ya tentang kehidupan, mungkin kalau kita minta Pastor Timothy untuk bicara soal nasihat dari Master Cengen gitu ya, gak akan cukup dua jam gitu, isinya semua dengan nasihat gitu ya petua 128 seri gitu ya. Nah bayangkan gitu ya ketika kita berada di satu tempat kemudian ada seseorang datang ke kita gitu ya, mengajarkan kita nasihat-nasihat tentang kehidupan gitu ya, bagaimana seharusnya hidup, standar moral, bagaimana kita berintegritas gitu ya, apa yang kita rasakan? Mungkin kita akan terinspirasi ya, atau paling tidak mungkin kita punya ide untuk caption IG, di IG gitu ya dengan nasihat-nasihat itu. Tetapi di sisi yang lain misalnya ada seorang budak gitu ya, dan tiba-tiba ada seseorang datang kepada dia dan berkata, hey saya sudah berperang demi kamu dan kamu sekarang sudah bebas, kamu sudah dimerdekakan. Apa yang dilakukan oleh si budak itu, mungkin kalau dia lagi cuci piring, dia akan tinggalkan piring ini, dia akan lari-lari, dia lompat-lompat, hey saya sudah bebas, saya sudah merdeka, dan itulah Injil itu. Saat yang lain memberikan nasihat, Yesus telah melakukannya untuk kita semua. Jadi pada akhirnya, kalau kita ada di sini untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, dan seluruh pengabdian kita adalah wujud kasih kita kepada Tuhan, karena dia terlebih dahulu sudah membebaskan setiap kita. Dan kita tahu, semua alam semesta yang diatur sedemikian rupa, bahkan makanan yang ada di meja makan kita hari ini, entah kita makan hanya dengan pakai garam gitu ya, atau dengan babi rica gitu, itu semua yang telah Tuhan lakukan, itu adalah karena Tuhan melakukannya untuk kita. Anugerahnya memungkinkan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kita tidak perlu berjasa untuk dapat diterima oleh Allah. Dan saat ini, mari ucapkan syukur kepadanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku, Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindunganku. Mari sama-sama, baik siang maupun malam-lam, Tuhanlah perlindunganku, Miscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganku, Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, Ya Yesus gunung batu di dunia, Tempat perlindunganku, Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindunganku. Tempat perlindungan yang teguh, tempat perlindungan yang teguh, tempat perlindungan yang teguh. Tempat perlindungan yang teguh, 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 tempat perlindungan yang teguh. Seperti Kristus mengasihi aku Ku mau mengasihi-Nya selalu Membawa tranji keselamatan Sampai Tuhan datang kembali Oh bukan pada harta yang kena Suka juta untuk bertumbuh Tapi suku akan berjumpa Bila merayani Tuhanku Oh bukan pada harta yang kena Suka juta untuk bertumbuh Tapi suku takkan berjumpa Bila merayani Tuhanku Tapi suku takkan berjumpa Bila merayani Tuhanku Bila merayani Tuhanku Amin Karena dia adalah Bapak yang baik buat setiap kita Dia yang tidak pernah meninggalkan kita Dia yang selalu ada di dalam setiap langkah kita Oh I've heard a thousand stories of one They think you lie But I've heard and a whisper of love In the dead of night And you tell me that you please And I am never alone You're a good, good father It's who you are It's who you are It's who you are I'm loved by you It's who I am It's who I am It's who I am Oh I'll see Many searching for answers Far and wide But I know But I know We're all searching for answers Only you provide Cause you know Just what we need before we We say what you're called Good father It's who you are It's who you are I'm loved by you It's who I am It's who I am It's who I am You are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways Tuhan Oh, love so undeniable I can hardly speak Peace so unexplainable I can hardly think as you call me Deeper still as you call me Deeper still as you call me Deeper still into love Love your cold, cold water It's who you are It's who you are It's who you are I'm loved by you It's who I am It's who I am It's who I am God, good Father It's who you are It's who you are It's who you are I'm loved by you It's who I am It's who I am It's who I am It's who I am You are perfect in all of your ways 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 To us Tapi kemudian tanggung jawab dan kewajiban muncul Dan karena orang tua, saudara, suami, istri, anak Lebih penting daripada impian pribadi Akhirnya kita berkorban Setiap kita punya keinginan Tapi kemudian Allah memanggil Dan karena panggilan Allah lebih penting dari keinginan diri Akhirnya kita berkorban Faktanya adalah setiap kita punya gambaran kehidupan yang jauh berbeda dengan hidup yang sekarang kita jalani Dan self-sacrifice yang seharusnya menjadi perkara sekali-kali Berubah menjadi warna hidup yang konstan Sementara berkorban adalah hal yang baik Pengorbanan diri terus-menerus membuat kita self-neglect dan pahit terhadap hidup Maka kita belajar untuk self-prioritize Karena impian kita juga penting Keinginan kita juga berharga Dan kalau ini hidup kita Maka tentu siapa kita harus ada di dalamnya Dan mengikuti suara jiwa sendiri tentu bukan hal yang keterlaluan kan Namun segala sesuatu yang terlalu tidak pernah baik Dan self-prioritize yang terlalu sering Akhirnya membuat kita menjadi self-indulgence Dan self-indulgence yang terlalu lama Membuat kita jadi self-centered Semuanya jadi soal kita dan kita Tapi kita melabelnya sebagai self-love Egois yang diizinkan Egois yang tampak kudus Tidak berbahaya dan bahkan sepatutnya Di slippery slope Jalan licin antara ekstrim yang satu Berkorban bagi orang lain sampai jadi zombie Dan ekstrim yang lain mengasihi diri sampai egois Adalah hal yang ingin saya angkat di momen pengakuan dosa ini Karena menurut saya kita suka terjebak kepada salah satu kutub ini Jadi mari cek hidup kita broken sense Cek keputusan hidup kita akhir-akhir ini Karena jangan-jangan kita sudah jatuh ke salah satu ekstrim ini Saya paham sekali sulit banget menyeimbangkan Antara self-sacrifice dan self-love Dan terkadang memang ada musim Dimana kita hanya harus berkorban terus-menerus Karena situasi Dan ada masa dimana kita harus lebih egois For our own sake Tapi ingat segala sesuatu yang terlalu tidak pernah baik Maka bagi broken sense yang sudah terlalu lama berkorban Bagi orang lain Remember to give yourself a break And love yourself in the midst of your duties Dan bagi broken sense yang sudah terlalu lama fokus ke diri sendiri Ingat bahwa hidup kita tidak pernah diberikan untuk memuaskan keinginan diri Dan kalau porsi lebih harus diberikan Tentu porsi lebih harus diberikan kepada self-sacrifice Daripada ke self-love Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita Mari kita bersatu dalam doa Bapak yang baik Ampuni kami kalau kami lupa mengasihi diri kami Ampuni kami Kalau kami memandang hidup kami pahit Karena rasanya isinya hanya pengorbanan dan pengorbanan saja Hanya beban dan beban saja Hanya kewajiban dan kewajiban saja Hanya tuntutan dan tuntutan saja Harus ini harus itu Harus jadi ini harus jadi itu Sampai-sampai kami lupa mengasihi diri kami Sampai-sampai kami lupa mengasihi hidup kami Di sisi yang lain ampuni kami Kalau kami sudah terlalu lama egois Kadang kami lupa bahwa ada hal yang lebih besar dari keinginan kami Ada hal yang lebih penting dari keimpian kami Dan izinkan kami memohon kekuatan Bagi kami yang sedang ada di season Dimana kami harus berkorban terus menerus Berikan pimpinanmu untuk kami Tuhan Kalau memang waktu ini adalah waktu dimana kami harus menabur Sekalipun dengan air mata izinkan kami menabur Dan sebaliknya Kalau memang ini adalah waktu kami untuk fokus ke diri sendiri Izinkan kami meminta anugerah pimpinanmu dalam cara kami menjalani hidup Lebih dari itu pimpinlah kami dengan kasih dan teladanmu Sehingga kami tidak jatuh ke dalam salah satu ekstrim dalam keputusan kami Di tengah pengorbanan ingatkan kami untuk mengasihi diri sendiri Di tengah mengasihi diri sendiri ingatkan kami Bahwa ada hal yang jauh lebih dari sekedar diri kami sendiri Terima kasih Bapak Kami serahkan seluruh hidup kami setiap langkah Setiap keputusan kami ke depan Kedalam pimpinanmu Hadir di tengah pertimbangan kami Hadir di setiap pemikiran kami Di dalam pembicaraan kami dengan diri kami sendiri Sehingga kami selalu merasakan pimpinanmu Hanya di dalam nama Yesus Mari siap broken sense sama-sama katakan Amin Dan broken sense adalah petunjuk hidup baru Yang diambil dari Matthew 11 ayat 28-30 Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab kuk yang ku pasang itu enak dan beban ku pun ringan Jadi broken sense ingatlah bahwa hidup adalah anugerah Bahwa nafas adalah hadiah Bahwa setiap alur kehidupan bermakna Ketika alur itu berbelok ke arah self-sacrifice Percayalah bahwa ada kekuatan dan karya Tuhan di sana Ketika alur itu berbelok ke arah self-love Percayalah ada pimpinan Allah yang akan Mengarahkan kita ke karya kerajaannya yang lebih besar dari hidup kita Maka entah ke kiri atau ke kanan Terjadilah Sebab ada kekuatan dan pimpinan Allah yang jadi bagian kita di setiap langkah Entah kiri, entah kanan Tuhan Yesus memberkati 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 You are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways Who you are, who you are I'm loved by you You are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways To us Pembacaan firman diambil dari Lukas 3 ayat 21 sampai Lukas 4 ayat ke-13 Yesus dibaptis Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa terbukalah langit dan turunlah roh kudus dalam wujud serupa burung merpati diatasnya Terdengarlah suara dari langit Engkaulah anakku yang terkasih kepada mulah aku berkenan Silsilah Yesus Ketika Yesus memulai pekerjaannya Ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang Ia adalah anak Yusuf, anak Eli Anak Matat, anak Malki Anak Yanai, anak Yusuf Anak Matitya Anak Amos Anak Nahum Anak Hesli Anak Nagai Anak Maat Anak Matitya Anak Simei Anak Yosek Anak Yoda Anak Yohanan anak resah, anak jerubabel, anak sealtiel, anak neri, anak maki, anak adi, anak kosam, anak elmadam, anak er, anak yesua, anak eliezer, anak yorim, anak matat, anak lewi, anak simeon, anak yehuda, anak yusuf, anak yonam, anak el yakim, anak melea, anak mina, anak matata, anak natan, anak daud, anak sinai, anak obet, anak boas, anak salmon, anak nahason, anak aminadab, anak admin, anak arni, anak hezron, anak peres, anak yehuda, anak yakub, anak isak, anak abraham, anak terah, anak nahor, anak serub, anak rehu, anak pelek, anak eber, anak selah, anak kenan, anak arpasat, anak sem, anak nu, anak lamek, anak metusalah, anak henok, anak yaret, anak mahalail, anak kenan, anak enos, anak set, anak adam, anak Allah Pencobaan di Padanggurun Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh roh kudus ke Padanggurun Empat puluh hari lamanya ia dicobai iblis Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar Berkatalah iblis kepadanya Jika engkau anak Allah Perintahkanlah batu ini menjadi roti Jawab Yesus kepadanya Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia Kata iblis kepadanya Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukuh hendaki Karena itu jikalau engkau menyebah aku Seluruhnya akan menjadi milikmu Jawab Yesus kepadanya Ada tertulis Engkau harus menyebah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah engkau beribadah Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem Dan menempatkan dia di pinggir atap baik Allah Lalu berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah Sebab ada tertulis mengenai engkau Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk pada batu Yesus menjawabnya Ada firman Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu Ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik Oke Mari kita mulai dengan Mari kita berdoa bersama Kami bersyukur atas anugerah Tuhan Atas kasih dan setiamu dalam seluruh kehidupan kami Engkau setia Engkau menjadikan kami anak-anakmu Kami dikasih oleh Tuhan Dan itulah identitas kami Karena itu tolong kami di dalam belajar mengenai firman Tuhan Supaya kami memahami dan sanggup Menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari Demi Kristus Yesus berbicara lah Kepada setiap kami Kami siap mendengar Amen Oke Shalom semuanya Kayaknya pada Overwhelm ya Sama kata anak dari tadi gitu ya Anak siapa Anak siapa gitu Oke Jinkan saya membaca kembali Satu bagian lagi Bagian lain yang ingin Menjadi bahan pembelajaran kita hari ini Yaitu dari Mas Mur Pasal 8 Sebelum itu kita kasih Say thank you Apa namanya Kita kasih apresiasi Buat emosi kita hari ini Salah satu yang menarik ya Realti itu Kita memuji Tuhan Tapi masih bisa mendengar suara sendiri gitu ya Bagus gitu James K. Smith bilang Kalau musikmu terlalu kenceng Suaramu sebagai worship leader terlalu kenceng Kamu dan sampai jemaah Tidak bisa mendengar suara mereka memuji You turn the worshipper to be the viewers Kamu mengubahnya menjadi orang yang penonton doang Karena ada Kita sama-sama bisa mendengar suara Dan ya gitu ya Itu perkataan orang yang gak suka yang berisik gitu Kayak saya Oke Mas Murpasal 8 Ayat 1 sampai ayatnya yang ke Sepuluh ya itu ya Saya bacakan buat kita semua Manusia hina sebagai makhluk mulia Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitib Mas Murdaud Ya Tuhan Tuhan kami betapa muliaannya Namamu di seluruh bumi Keagunganmu yang mengatasi langit Dinyanyikan Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusut Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu Untuk membungkam musuh dan pendendam Jika kau melihat langit, buatan jarimu, bulan, dan bintang yang kau tempatkan Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya Kambing domba dan lembu sapi sekalian Juga binatang-binatang di padang Purung-purung di udara dan ikan-ikan di laut Dan apa yang melintasi arus lautan Ya Tuhan, Tuhan kami Betapa mulianya namamu di seluruh bumi Amin firman Tuhan Kita akan membahas satu tema Yaitu Temanya Sudah dilihat ya judulnya The Precious Grain of the Dust Nah, pertanyaan tentang siapa saya Yang akan kita jawab Tentu bukan nama Siapa saya, Finky, selesai Pertanyaan eksistensial Pertanyaan yang sangat mengerucut ke dalam Batin kita yang begitu dalam Tentang siapa kita Ini adalah pertanyaan yang tampaknya mudah Tapi sebenarnya sulit dijawab Mari kita lihat Kenapa penting dan kenapa sulit Tau buku ini? Sudah tahu lah ya Cover lamanya warna coklat Ini kabar baru Nah, bukunya Rick Warren Pastor Rick Warren Saddleback ya Nah, ternyata New York Times Itu mencatat bahwa buku The Purpose Driven Life Karya Rick Warren Sebagai buku non-piksi terlaris Yang paling banyak terjual Yakni mencapai lebih dari 50 juta kopi yang terjual Dan telah diterjemahkan Kedalam 85 bahasa di dunia Itu yang beli Kayaknya kalau yang baca Mungkin lebih banyak Tau ya Soalnya saya dapat Lebih banyak, betul Waktu di seminari Kita dapat buku ini Itu kami tidak beli Diwariskan Dari kakak-kakak tingkat Habis itu diwarisin lagi Jadi bayangin yang baca Selain yang bukan yang beli Pasti lebih daripada yang beli Gitu ya Nah, pertanyaannya Mengapa buku ini sangat laku? That's the question ya Kenapa? Buku ini sangat laku Buku ini sangat laku Karena pertanyaan Singkat cerita Pertanyaan tentang siapa saya Yang kaitannya dengan Apa tujuan hidup saya? Sulit dijawab Krisis identitas menjadi Masalah yang komunal Masalah yang kolektif Dihadapi oleh orang-orang Termasuk Mungkin kita semua Mungkin kita sedang bergumul Tentang hal ini Apalagi di jaman informasi Sekarang Kalau dulu kita tanya Anak-anak Mau jadi apa? Dokter Pendeta Guru Sekarang mau ditanya Anak-anak Menjadi apa? Nggak tahu Makin begitu banyak Informasi mengalir Makin sulit Nah Banyak orang yang tidak Mengetahui identitas Yang sejati Itu hal yang pasti Dan Satu hal lagi yang Pengen saya Bagikan ke kita semua Adalah Soren Kierkegaard Seorang pemikir dari Jerman Pernah berkata bahwa Logika publik itu Menjadikan Membuat kita Menjadi anonim Artinya di tengah publik Seringkali kita kehilangan Apa yang kita percaya Tentang siapa kita Publik itu bukan Harus kita ngumpul Rame-rame Tapi juga di tengah Sosial media Dengan banyaknya Informasi Kita seringkali Menjadi anonim Kita seringkali Menjadi orang yang Tanpa jati diri Dan Kierkegaard Mengatakan bahwa Kita seringkali Tidak menyadari bahwa Ketika kita kehilangan Dirinya di tengah Berbagai hal Harus informasi Tuntutan-tuntutan Kebutuhan untuk diakui Banyak sekali Yang kemudian Mencuri Membuat kita Kehilangan diri kita Dan Paling masalah Ketika itu Tidak disadari Kita kehilangan Tangan Pasti sadar lah ya Kita kehilangan Sesuatu ketika Kita menyadari Kita kehilangan Maka kita sadar Bahwa itu sebuah masalah Masalah yang tidak Bisa diselesaikan Adalah masalah Yang tidak pernah Dianggap masalah Atau tidak pernah Disadari Sebagai masalah Salah satunya adalah Ketika kita kehilangan Eksistensi kita Siapa kita Diri kita Dan hal itu yang Mau kita bahas hari ini Nah Pertanyaan tentang Who am I? Itu ya Ada banyak sekali Orang menedefinisikan dirinya Ada yang melihat dirinya Seperti ini ya Identity dirinya Dilihat dari Talentnya Race Ethnicitynya Familynya Physical appearancenya Buildnya Gender orientationnya Defining moments Banyak hal Bahkan orang Amerika Misalnya Mereka mendefinisikan dirinya What Americans As central To their personal identity Yang pertama family Lalu being an American Gitu ya Religious faith Ethnic group Banyak sekali Tapi apakah Semuanya ini Adalah hal Yang Sangat Eksistensial Eksistensial itu Sangat mendalam Yang tidak boleh Tidak ada Untuk mendefinisikan Siapa seseorang Problemnya Contoh Kalau family adalah Yang menentukan Identitas seseorang Kalau Dia datang dari Broken family Apakah artinya Orang itu adalah Orang broken Broken seperti Keluarganya yang kurang Harmonis Maka dia Jadi orang yang hidupnya Tidak harmonis Tidak juga kan Maka ini tidak Ini menjadi Sangat dangkal Ketika ini semua Menjadi hal yang Menentukan siapa kita Gitu ya Nah Belum lagi Dengan Social media Lalu identity problem Yang makin banyak Banyak sekali orang Yang menampilkan Defeatnya sangat bagus Tetapi ternyata It's not real Itu cuman Kelisah Itu cuman Apa yang pengen dilihat Dan itu membuat Impian-impian yang Gak real Kepada orang-orang lain Yang melihat Gitu ya Ada rumah tangga Yang sangat Couple Couple goals Wah Dikit-dikit Couple goals Apakah Dan itu semakin Mengubah Semakin membuat Masalah tentang identity Itu semakin Krusial Makin Bermasalah Makin menjadi penting Dan ada dua nih Ada dua Ada dua cara Atau setidaknya Dua faktor Yang paling umum Ketika orang berbicara Tentang identity-nya Kita belum masuk ke dalam teks ya Kita lihat dulu Masalah-masalahnya Yang pertama Dari eksternal You have to be Blah-blah-blah Gitu ya Kita disini Kan cuman kita Dari anak kecil Juga mengalami yang sama Entah itu dari keluarganya Pokoknya eksternal Orang sekeliling Belum nikah Kapan nikah Gitu ya Kalau lagi kuliah Kapan kerja Kerja dimana Kalau udah nikah Kalau udah selesai Nikah dong Kalau udah nikah Punya anak Anak satu Kapan dua Banyak sekali tuntutan Tola-tola Kita harus mencapai Posisi-posisi tertentu Atau Memiliki hal-hal tertentu Supaya kita itu Menjadi Utuh Menjadi diri Diri yang seharusnya Tuntutan eksternal Tetapi pertanyaannya Problemnya Apakah saya adalah Apa yang orang pikirkan Tentang saya Ya kan Itu menjadi pertanyaan Tapi di sisi lain Juga Kita sadar bahwa Tahu apa orang lain Tentang siapa saya Tapi at the same time Kita perlu bertanya yang kedua Dari internal kita Teringkali juga muncul Just be yourself Jadi dirimu sendiri Jadi kita sering berpikir Ada quotation Yang dimana Oh bukan quotation Sorry Hashtag dimana-mana Just be yourself But the problem is Apakah saya benar-benar Mengenal diri saya That's the problem Atau Apakah saya bisa netral Melihat diri saya Melihat siapa saya Atau jangan-jangan Pendapat saya Tentang siapa saya juga Karena konstruksi sosial Di sekitar saya Atau jangan-jangan Itu juga karena Ya Karena memang Di lingkungan yang Yang begitu gitu ya Lingkungan yang Terbiasa dengan Style tertentu Dan kamu ikut Orang-orang yang Inga Benarkah kita bisa Menjadi diri sendiri That's the question kan Atau jangan-jangan Ini metanarasi Di balik Rasa ingin menjadi diri sendiri Ternyata Kita sedang tidak Menjadi diri sendiri Sedang memenuhi Apa tuntutan orang lain Terhadap kita Nah Jadi siapa saya Dari pertanyaan Ada sedikit dari Research yang dilakukan oleh Donald K. Smith Di dalam bukunya Creating Understanding Dia melihat bahwa ada Ini seperti Apa namanya Bawang Bawang bombay Di luar itu Ternyata yang seringkali Kita pakai Untuk mendefinisikan kita Ternyata hanya lapisan kulit Kita itu work Health Hobbies Travel Apapun semuanya Bahkan education kita Semuanya ternyata Ada bagian-bagian Pinggiran Yang paling dalam Saya mau singkat saja Yang paling dalam Ternyata yang paling Mempengaruhi Diri Memandang diri sendiri Identitasnya adalah Core beliefs Kepercayaan Apa yang paling Dipercayaan itu Mengubah Kita bisa saja Mengatakan kita percaya Yesus But What kind of Jesus Atau Jesus yang mana Dan itu akan Mempengaruhi Cara kita Dan tinggal Laku kita Seluruh Kehidupan kita Saya makin Makin punya Alasan Melihat kenapa Koteam Sangat selektif Terhadap Koteam Atau bahasanya Disignative by church No no Karena memang Core beliefs itu Sangat Membentuk seseorang Itu sangat Membentuk Core beliefs kan Bisa bicara tentang Religiositas dan sebagainya Nah Sebelum kita ke Alkitab Kita akan lihat Sehingga kalau kita lihat What you believe Determine who you are Dan apa yang kita Percaya Saya lupa Lupa siapa yang tulis Ada Apa yang kita cintai Kita percaya Adalah Cintai Saint Augustine Dia menunjukkan bahwa Ternyata Believe Atau love Dia menyamakan dua istilah itu Seperti graffiti Seperti graffiti itu Dalam arti Dia tidak melihat Kita harus membaca juga Dari konteks yang Dimana mereka tidak punya Pemahaman gravitasi Seperti sekarang Gravitasi yang seperti sekarang Kan kalau Apa namanya Lemper ke atas Itu ke bawah Enggak Tapi Dia kasih analoginya adalah Minyak dan air Minyak itu akan selalu ke atas Karena itulah dia Air itu akan dibawa Atau batu Pasti ke bawah Di dalam air Enggak akan ke atas Minyak akan Jadi itu Bicara tentang Direction of life Cinta itu adalah Direction Kemana kita akan Mengarah Lalu James K. Smith Kemudian Mengkerucutkan Menjadi You are What You love Sehingga bisa kita Lihat bahwa Identitas yang benar Hanya muncul dari Kepercayaan dan cinta Yang benar Oke Nah kita akan lihat Ke dalam Alkitab Saya percaya bahwa Kita mencintai Alkitab Sebagai firman Tuhan Yang kita jadikan dasar Seolah skriptura Oke Nah identitas yang benar Hanya muncul dari Kepercayaan dan cinta yang benar Maka kalau kita lihat Alkitab Lanjut aja nih Oh saya belum next Ternyata Oke Tidak ikutan Apakah bisa dibantu Kenapa tidak bisa Terus 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 Ini bisa ya Oke Saya ingin kita langsung Lanjut Ketika bicara tentang Alkitab Kita belajar dari Yesus Alkitab tidak pernah mencatat Secara singkat Atau Bukan Secara detail Secara spesifik Tentang siapa kita Tetapi at least Kita bisa melihat Basic identity Yang ditawarkan Alkitab Kepada setiap kita Dan itu menjadi lensa kita Menjalani kehidupan kita Apapun Dimanapun Sebagai siapapun kita Di dalam basic identity Yang disiapkan Nah Kita sering bicara Tentang pencobaan Di Padanggurun Kira-kira pertanyaan Apa yang muncul Saya ingin kita Kita coba Uji Pertanyaan apa yang muncul Ketika kita bicara tentang Ketika mendengar Atau membaca Kisah tentang Pencobaan di Padanggurun Jujur Apa yang muncul Apa pencobaannya Oke Apa lagi Yesus bisa dicobai atau enggak Yesus bisa berdosa atau enggak Ini kan salah satu yang sering muncul ya Mungkin orang doktrinal Atau gini Iblis itu mencoba Yesus Iblis Yesus aja dicobai Apalagi lu Ya kan Memang ada unsur itu Implikasinya ada gitu Kalau Yesus dicobai Apalagi kita Nah Menariknya Kalau kita lihat secara hati-hati Kita melihat secara seksama Itulah kenapa Abraham tadi membaca tentang Anak-anak-anak-anak Dan salah satu yang dibaca adalah Namanya sendiri Abraham Nah Kalau kita lihat Di dalam Matius Yang selaras dengan itu Yesus Sebelum Narasi tentang pencobaan di Padanggurun Itu dimulai dengan narasi Yesus dibaptis oleh Yohanes Di dalam pembaptisan oleh Yohanes Kepada Yesus Ada suara Ada roh kudus turun Seperti buru merpati Lalu suara Dari surga Berkata Inilah Ya Yesus Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya lah Aku berkenang Lalu kemudian roh kudus Membawa Yesus Untuk dicobai oleh Iblis Roh kudus Lukas memakai kata roh kudus Matius memang tidak memakai kata roh kudus Tapi roh Tapi konteks terdekat Roh yang ada di situ adalah Buru merpati Roh kudus turun seperti buru merpati Maka paling dekat adalah roh Maka kalau kita bisa lihat yang pertama Ternyata Iblis mencoba Yesus Adalah Sesuatu yang Tuhan memang pengen terjadi Berkudus bawah loh The question is Apa yang ditunjukkan Apa yang pengen ditunjukkan dari ini semua Dan menariknya ketika Iblis mencoba Yesus Selalu tentang Jika Engkau Anak Allah Sebelumnya Inilah anakku Yang kukasihi Allah bilang Engkau anak Allah Di dalam Lukas Kalau kita bandingin ya Dengan Lukas Lukas itu muncul Lukas dimulai dengan Yesus Di baptis oleh Yohanes Allah berkata Engkau lah Yesus Anakku yang kukasihi Gitu ya Lalu Narasi yang banyak-anak tadi Yesus dianggap sebagai Anak Yusuf dan seterusnya Anak-anak-anak Orang-orang yang penting Di dalam toko Alkitab Di dalam sejarah Yahudi Anak-anak Anak-anak Anak Lalu Yesus dibawa Untuk dicobai oleh Iblis Dengan narasi yang sama Jika Engkau Anak Allah Di RLST ada PR ya Buat teman-teman yang Ikut reformasi Liturgi School of Theology PR-nya Kenapa di Matius Ada Ordernya beda Tentang mencoba Dan gurun Terang aja Akan mendapat petunjuk lah Dari pembahasan hari ini Kenapa diubah Sama si Lukas Ah jadi ketahuan Di Lukas yang ubah Oke Kenapa bukan Matius Nah Kenapa diubah Nanti coba dicari ya Tapi kalau kita bisa simpulkan Matius itu menunjukkan Ada satu yang ingin ditunjukkan Adalah identitas Berdasarkan apa kata Allah Versus apa kata Iblis Identitas Yesus Menurut apa kata Allah Dan apa kata Iblis Kita coba dikontraskan Sedangkan di Lukas Ingin menunjukkan Lukas lebih Complicated lagi Dia menunjukkan Identitas Yesus Berdasarkan apa kata Allah Versus apa kata orang Dan karena dibilang Menurut kata orang Dia adalah Anak ini Ini Secara biologis Dengan apa kata Iblis Gitu ya Nah Menarik jadi dalam Pencobaan Iblis Terus memberikan syarat Kepada Yesus Jika engkau anak Allah Buat batu menjadi roti Saya lupa masukin Tapi beberapa penafsir Menunjukkan bahwa Tiga aspek Dari pencobaan itu Adalah tiga Dimensi kehidupan Pencobaan di Padanggurun Yang pertama Ubah batu menjadi roti Masalah ekonomi Bayangkan kalau semua Di Padanggurun itu Menjadi roti Maka problem Of ekonomi itu Pasti selesai Semua orang bisa makan Roti adalah makanan mereka Saat itu Lalu pencobaan kedua Mau ikut yang mana Kedua menurut Lukas Kita sebut saja Menurut Matius Ketika kalau Yesus Menjatuhkan dirinya Dari baik suci Bayangkan orang Akan melihat Lalu malekat datang Menatang Yesus Di atas tangannya Apa yang terjadi? Apakah mereka akan berani Menyalipkan Yesus? Religious problem Yesus menjadi Sosok yang disembah Oleh orang Yahudi Lalu bicara tentang Seluruh kerajaan Yesus tidak perlu mati Maka semua dia menjadi Pemerintah atas segala sesuatu Political problem Selesai Apakah seolah-olah Dengan Yesus Bisa menunjukkan Kemampuannya Atau menunjukkan Kredibilitasnya Atau menunjukkan Keberhasilannya Dengan menguasai Dunia ekonomi Politik Dunia ekonomi religius Ataupun politik Seolah-olah Dia perlu itu semua Untuk bisa disebut Sebagai Anak Allah Padahal sebelumnya Yesus Belum pernah Memulai pelayanan Apapun Belum ada Miracle apapun Yang Yesus lakukan Baptisan sudah Dan Yesus disebut Anak Allah Jadi kalau kita lihat Konteks Kata Inilah anakku yang Kukasihi Di dalam Pembaptisan terhadap Yesus itu Muncul jauh Sebelum Yesus Dikenal Sebagai sosok Sebagai miracle worker Sebagai seorang Yang berhikmat Sebagai seorang Yang bisa mengadakan Mujizat Jauh Yesus Belum Iban punya murid Sudah dimulai Jadi penyataan Yesus Anak Allah Jauh Jauh Sebelumnya Dan Iblis Coba memberikan Satu Apa namanya Cobaan dengan Menunjukkan bahwa Engkau harus Do this Do that So you are The son of God Mari kita bandingkan Dengan Adam Dan Hawa Maka kita bisa lihat Identitas Yesus Ditentukan oleh Apa kata Allah Dan bukan Apa kata Iblis Dan di dalam Pencobaan Adam dan Hawa Kalau kita lihat Jauh sebelum Adam Sebelum Adam Dan Hawa Adam dan Hawa Apa namanya Dicobai oleh Iblis Dicobai oleh ular Gak ada tekst Gak ada kata Iblis Oke apapun itu Yang si J bilang Sastra mitos Dicobai oleh ular Sebelum itu Allah sudah menyebut Atau manusia sudah dikatakan Diciptakan menurut Gambar Dan rupa Allah Ini di image of God Tapi Iblis mau Nailah begini Kalau kamu makan buah ini Kamu akan Menjadi Rupa dengan Allah Seolah-olah Mereka belum Di image of God Ya kan Pencobaan yang Iblis Aku kan ingin Menawarkan kita Sesuatu yang Sebenarnya Bukan hal yang Tidak kita miliki Tetapi hal yang Sudah dimiliki Dan sudah Diberitakan oleh Allah Tetapi dipertanyakan Kembali Seolah-olah Harus Do something So Kita bisa Menjadi Apa yang Seharusnya Kalau kita Berkata bahwa Kita adalah orang Yang dikasih Iblis berusaha Menunjukkan bahwa Iblis yang saya percaya Bukan Iblis Di dalam pop Exorcist Bukan yang Oke Tindak ke babi Iblis yang bisa Dimanipulasi Seperti itu Enggak Tapi Iblis yang Melihat Yang mencoba Membuat kita Meragukan apa kata Allah Tentang siapa kita Seolah-olah Kita butuh Sesuatu Untuk mencapai Identitas Yang eksistensial Tentang siapa kita Seolah-olah Pencapaian kita Lah yang menentukan Siapa kita Seolah kita harus Bisa dipandang Dengan hormat Ataupun Apapun Seolah-olah Kita harus punya uang Sehingga kita Bisa dipandang Orang yang berhasil Orang yang layak Seolah-olah Kita harus menjadi Apa namanya Orang yang pintar Mungkin Supaya kita dikatakan Namba Tuhan Yang Oh Credible Atau apapun itu Ada banyak hal Tantangan Yang membuat kita Mempertanyakan Benarkah kata Allah Tentang siapa kita Atau Haruskah kita mencapai Sesuatu baru kita Dikatakan anak Allah Dan itu yang dicoba Ditawarkan oleh Iblis lewat apapun Lewat dunia kita Di sekitar kita Bahkan Sometimes gereja juga Menjadi Memberikan standar-standar Tentu Supaya Supaya umat Punya Satu pencapaian Supaya dia dirinya Dianggap sebagai orang yang Benar Banyak sekali Seolah-olah We need something So God Will love us Seolah-olah Kita butuh sesuatu Untuk bisa kita lakukan Supaya Allah Mengasihi kita Dan supaya kita Menjadi berharga Maka lalu apa Kata Alkitab Tentang siapa kita Maka kita melihat Basic identity kita Yang ingin kita bahas Di dalam Mas Mur 8 ayat 2 sampai 10 tadi Nah Mas Mur Itu dibuka Dengan pembukaan Tentang Tuhan Yang Mulia Lalu ditutup juga Dengan Tuhan Yang Mulia Diawali dan ditutup Oleh Potret Tuhan Sebagai Pribadi Yang Mulia Nah kalau kita lihat Seperti ini Ya Tuhan Tuhan kami Betapa mulianya Namamu Di seluruh bumi Keagunganmu Yang mengatasi Langit Dinyanyikan Lalu ditutup juga Dengan Tuhan Tuhan kami Betapa mulianya Namamu Di seluruh bumi Di awali Atau dilandasi Oleh melihat Siapa Allah Sebagai Allah Yang Mulia Lalu sang pemasmur Masuk dengan Untuk melihat Siapa dirinya Di ayat 3 sampai Ayat 5 Pemasmur menunjukkan Bahwa dirinya Itu sebagai Pribadi Sebagai nothing Sebagai pribadi Yang tidak berharga Ataupun tapuh Nothing Dia menunjukkan Bahwa Dia membandingkan dirinya Dengan segala Ciptaan Allah Bayangkan di dalam Pemahaman yang masih Sangat memadai Tentang Kosmologi Itu pun Pemasmur bisa melihat Kalau gue bandingin diri gue Di hadapan segala Ciptaan Tuhan I'll find That I'm nothing Gue tuh Tidak ada apa-apanya Tetapi kemudian Dia melanjutkan Tidak berhenti di situ Dia melanjutkan Bahwa manusia itu Namun engkau telah Membuatnya hampir Sama seperti Allah Dan telah memangkotainya Dengan kemuliaan Dan hormat Engkau membuat Dia berkuasa Atas segala Atas buatan tanganmu Segala kalanya Telah kau lotakkan Di bawah kakinya Ternyata yang nothing Itu dibuat berharga Dibuat hormat Dibuat mulia Makanya judul Dari pemasmur itu Sangat paradoks ya Manusia hina Sebagai makhluk Mulia LAI memberikan judul Yang sangat menjawab Isinya Dan ini sebenarnya Another way Untuk si pemasmur Memasmurkan Kisah tentang Penciptaan manusia Ini adalah Salah satu Cara lain Untuk menceritakan Dengan bentuk nyanyian Dengan bentuk Syair Puisi untuk menunjukkan Apa yang terjadi Di kejadian Kejadian 2 Kejadian 1 Ayat 26 Dan kejadian 2 Tentang penciptaan manusia Maka di dalam Di sini Pemasmur sampai Kepada kesadaran Yang sangat eksistensial Bahwa hanya Dengan melihat Tuhan Sebagai yang mulia Melihat Ciptaannya Dan melihat dirinya Maka dia bisa menemukan Bahwa dirinya Adalah pribadi Yang tidak ada harganya Nothing Tidak ada harganya Tetapi kemudian Yang tidak berharga Itu dikasihi Oleh Tuhan Maka identitas ini Memberikan kita Dua dimensi Dimana kalau kita Merasa bahwa kita Adalah pribadi Yang Berharga Ingatlah Bagian pertama Dari pemasmur ini Bahwa Kita tidak berharga Kita nothing Tetapi ketika Kita merasa Bahwa diri kita Nothing Kita hanya toxic Kita tidak ada gunanya Di dunia ini Sehingga kita mencari Pengakuan dari orang lain Ingatlah Bahwa kita itu berharga Ada dua Ada ketegangan Maka identitas kita Sebagai orang Kristen Sebagai orang yang percaya Sebagai manusia Itu adalah identitas Yang bertegangan Antara Apa namanya Antara ketidakberhargaan Dan keberhargaan Ini juga sempat ya Diikut Bahkan juga sama Pak Jawa Sebagian ini Dan itulah kita Kita tidak berharga Tapi juga berharga Gimana ya Orang kumkan Karena ketika kita jatuh Kepada salah satu ekstrim Kita akan menjadi Orang-orang yang salah kapra Bukankah Bukankah Antroposentrisme Pemikiran bahwa manusia Adalah pusat dari segala sesuatu Mengakibatkan berbagai kerusakan Termasuk climate change Yang kita ada di hari-hari ini Bahwa manusia adalah Penguasa segala sesuatu Bahwa manusia bebas Melakukan apapun Maka alam semuanya Berpusat kepada manusia Maka kita bisa melakukan Segala sesuatu Hal ini juga yang sebenarnya Di dalam kejadian Ditampilkan Bahwa manusia adalah Gambar dan rupa Allah Allah berkata bahwa Baiklah kita menciptakan Manusia menurut gambar Dan rupa kita Supaya mereka berkuasa Lalu kemudian Diterjemahkan di kejadian Dua berkuasa Sebagai bertanggung jawab Itu kan ada Ketegangan Antara kita Sebagai sang pusat Atau yang paling utama Dengan kita Sebagai pelayan Untuk semuanya Bahkan semua Isra Alkitab Selalu bicara Di dalam ketegangan Kristus adalah Sang Allah Tetapi sang Allah Yang melayani Di dalam Identitas yang Pertegangan itu Disitulah kita Menemukan Siapa diri kita Diri kita adalah Orang yang nothing At the same time Orang yang dikasih oleh Tuhan Dan Itu tidak ada Hubungannya Dengan Kita bisa apa Kita bisa mencapai apa Tidak ada hubungannya Seperti yang Iblis coba Kan enggak Jika Yesus memberikan Satu template Yang jelas Bahwa We are What God said Apa yang Tuhan Katakan tentang kita Itulah yang Determine siapa kita Dan Allah Menunjukkan Alkitab adalah Suara Allah Yang menunjukkan Bahwa kita adalah Makhluk yang Tidak ada harganya Tetapi dikasih oleh Tuhan Di dalam realita itu Kita menemukan Ternyata Di dalam Tuhan Sajalah Kita menemukan Keberhargaan itu Bukan pada diri Kita sendiri Perhatikan Kata Masmur 8 ayat 6 Engkau telah Membuatnya Sama Seperti Allah Ternyata Bukan pada dirinya Manusia itu Menjadi berharga Tetapi kepada Allah Engkau Telah Membuatnya Allah yang membuatnya Allah yang menentukan Keberhargaan itu Dan izinkan saya Mau Tampilkan satu Karya Yang Fenomenal A Ridiculous Banana Tape Art Saya Sometimes Bingung dengan Postmodernisme Saya mau tanya Tanya dengan jujur Kalau kita disuruh Beli Pisang ini Kira-kira kita Mau kasih harga berapa Jujur Kita lelang Berapa 10 ribu Kemahalan Hanya pisang Basically ini bukan Lekisannya Ini pisang Hanya pisang simple This is a very simple Banana 2 ribu 2 ribu dapat berapa Ikat kecil Kayaknya biasanya Kalau Payangin Berapa kita Kita mau makan Ini pisang yang Lagi pak Gak tau viral gak Di teman-teman semua Viral kemarin Karena dimakan Sama mahasiswa dari Korea Dimakan Ada yang bisa tebak Berapa harganya 2019 terjual berapa 1,7 miliar Oke Kalau dirupiahin The question is Kenapa bisa Coba deh Kalau saya yang buat Pisang ini Kalau saya yang buat Teman-teman mau beli gak Pasti gue di tablo Ngapain ini Ngotorin dinding Tapi ini Laku 1,7 M Kenapa dia begitu Laku Oke nanti kita Chow lagi Satu lagi Lalu seratus Sudah ketahuan disini Oh ini belum Updated Saya lupa Ada satu gambar Oke ini Saya kayaknya lupa Kirimnya kemarin Tau gambar ini gak Tau gambar ini gak ya Tau gambar ini Oh Apa namanya Ada yang Dotson The Los Leonardo Atau The Sefir Purcell The Sefir Purcell Salvatore Mundi Salvatore Mundi Ini adalah Sebuah lukisan Yang fenomenal Dan juga Menjadi Menjadi Skandal Dimana-mana Tahun 1958 Lukisan itu Dihargai Di London Sekitar 60 Dolar Sekitar kurang dari 100 ribu Waktu itu Mungkin sekarang nilainya Hitung inflasi Mungkin 10 juta Lalu dijual lagi 2005 Di New York Laku dengan 1,170 25 Dolar Gitu ya Di 2005 Di rumah lelang New Orleans Sorry Dibeli Sama karya Penjual Pedagang karya seni Dari New York Dan menarik Tahun 2017 Laku 450 juta Dolar Atau setara 6 triliun Sekitar 6 triliun Salvatore Mundi Katanya ada di Banyak orang percaya bahwa Pemegangnya sekarang adalah Pangeran Muhammad Bin Salman Entah di kapal Pesiarnya Entah di rumahnya Pasti disemunyiin Karena ini kan fenomenal Nah Pertanyaannya Kenapa Si banana tape Tadi Yang ini Ataupun si Salvatore Mundi Itu bisa menjadi Begitu Mahal Oke Banana tape itu Adalah karya dari Maurizio Katelan Seorang seniman dari Itali Seorang seniman yang cukup Terkenal Ya di kalangan seniman Sangat terkenal dengan Gaya satir Lalu Si Salvatore Mundi 2005 dan Di tahun 1958 dan Tahun 2005 Dijual begitu murah Karena Dunia berpikir bahwa Itu adalah karya Asisten Da Vinci Tapi setelah itu Distudui Banyak orang yang Memilih percaya Maupun ada banyak Ada banyak Ada apa namanya Ada banyak kontroversi Apakah itu Da Vinci Ataupun Bukan Da Vinci Tapi Sebagian besar Orang yang mampu beli Ya mereka memilih Mempercaya itu Sebagai karya Da Vinci The point is Ternyata Nilai diri itu Nilai diri dan identitasmu Tidak terletak Kepada dirimu sendiri Tetapi kepada Penciptan Kita sama dengan Dengan banana Yang gak ada gunanya itu Ya cuman dimakan Hanya salah satu Lagian yang kecil Dari ciptaan Tuhan Karena kalau kita Menempatkan identitas Keberhargaan kita Kepada diri kita Seolah-olah kita bisa Menemukan makna Di luar Tuhan Padahal enggak Keberhargaan Preciousnya kita itu Enggak pernah ada Pada diri kita sendiri Layaknya banana Tidak tadi Ataupun si Lukis Anda Vinci Yang tadi Salvatore Mundi Tidak kepada Diri kita sendiri Tetapi kepada Pencipta kita Maka kita adalah Pribadi yang rapuh Namun dikasihi Kita adalah orang yang Hancur yang nothing Namun indah Karena Tuhan yang Membuat kita indah Maka kita adalah A precious grain Of the dust Debu Tetapi berharga Debu tidak akan Pernah memiliki Harga pada dirinya sendiri Debu Itu menjadi Berharga Karena Allah Menjadikan kita Berharga Di antara Jutaan ciptaan Allah yang lainnya Di antara Besarnya ciptaan Allah yang lainnya Allah menjadikan Kita berharga Tapi Keberhargaan kita Harus terus mengingat Bahwa kita debu Bukankah itu Sebuah filosofi Yang bisa kita Resapi Dari penciptaan Manusia Yang diciptakan Dari debu tanah Seberharga Apapun kamu Apapun yang bisa kita lakukan Kita adalah Debu Yang menjadi Berharga Karena Allah Memberikan nafas hidup Di dalam diri kita Dan menempatkan kita Memangkotai kita Dengan hormat Dan kemuliaan Itulah kita A precious grain Of the dust Mari kita berdoa Kami bersyukur Kepadamu Bapak Di dalam segala Kasih dan anugerah Tuhan Dalam seluruh Kedepan kami Inilah kami Debu Yang tidak Ada apa-apanya Inilah kami Debu Yang tidak Memiliki Nilai Pada diri kami Sendiri Kami Hanya berharga Kami Hanya mulia Karena engkau Menjadikan diri Kami mulia Karena itu kami Di dalam Keterbatasan Dan kerapuhan Dan notting Nasnya kami Kami bergantung Kepada Tuhan Sepenuhnya Karena di luar engkau Kami menjadi Sama seperti Citaan lainnya Kami hanya Butiran debu Di balik Megahnya Tata suri Yang telah engkau Ciptakan Megahnya Segala Ciptaan Tuhan Kami adalah Hampah Karena itu Ajar kami Untuk melihat Untuk menggantungkan Keberhargaan diri kami Bukan kepada Apa yang bisa Kami lakukan Dan apa yang bisa Kami capai Bukan kepada Apa yang ada Pada diri kami Sendiri Kristus telah Menunjukkan Bahwa siapa kami Bergantung kepada Apa yang engkau Katakan Dan engkau Menunjukkan Bahwa kami Debuh Namun debu itu Telah di Berikan Roh Yang hidup Hingga kami Menjadi Ciptaan yang Mulia Injinkan kami Selalu Mengingatnya Sehingga Hidup kami Di dalam Segala sesuatu Yang kami Lakukan Kami tidak Mencari Pengakuan Dari orang lain Ataupun Pencapaian-pencapaian Dan semua Namun kami Hidup Untuk Menghidupi Apa yang Telah engkau Berikan Dan telah Lakukan Dalam seluruh Hidupan kami Ini kami Anak-anakmu Kami berdoa Dan mencap syukur Amen Tiba saatnya Kita akan Masuk Kedalam Perjamuan Kudus Perjamuan Kudus Adalah Satu Liturgi Satu bagian Dari liturgi Yang senantiasa Kita lakukan Bulan sekali Namun Biarlah Ini juga Menjadi Pengingat Kita Bahwa Keberhargaan Diri Kita Karena Ada tubuh Yang terpecah Buat setiap Kita Bukan Kita yang Menyelamatkan Diri Kita Namun Karena Kristus Yang telah Berkorban Bagi kita Jadi Setiap Kali Kita Masuk Di dalam Perjamuan Kudus Marilah Kita Mengingat Bahwa Ada Pengorbanan Yang besar Pengorbanan Yang membuat Diri kita Menjadi Lebih Dari Sekedar Berharga Darah Yang mahal Telah Tercura Buat Setiap Kita Tubuh Yang penuh Dengan Kemuliaan Telah Hancur Rapuh Untuk Menyelamatkan Setiap Kita Karena itu Saya Mundang kita Semua Bangkit Berdiri Mari angkat Roti Di tangan Kanan Kita Dan dengarlah Firman Tuhan Sebab Apa Yang telah Kuteruskan Kepadamu Telah Aku Terima Dari Tuhan Yaitu Bahwa Tuhan Yesus Pada Malam Waktu Ia Diserahkan Mengambil Roti Dan Sesudah Itu Ia Mengucap Syukur Atasnya Memecah Mencakannya Dan Berkata Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Kamu Berbuatlah Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Bukankah Roti Yang Atasnya Yang Sedang Kita Angkat Adalah Tubuh Kristus Mari Kita Makan Dengan Ucap Syukur Mari Kita Angkat Anggur Di Tangan Kanan Kita Demikian Juga Ia Mengambil Cawan Sesudah Makan Lalu Berkata Cawan Ini Adalah Perjanjian Dimetraikan Oleh Daraku Perbuatlah Ini Setiap Kali Kamu Meminum Menjadi Peringatan Akan Aku Bukan Kacauan Yang Ada Di Tangan Kanan Kita Adalah Benar Benar Darah Kristus Mari Kita Minum Mari Kita Ambil Waktu Mengcap Syukur Kepada Kristus Yang Telah Memberikan Dirinya Terpecah Tubuhnya Terpecah Dan Darahnya Tercurah Supaya Kita Yang Broken Dan Hancur Ini Boleh Menjadi Orang Kudus Yang Dikasihi Oleh Tuhan Oke Ku Bersyukur Padamu Tuhan Sebab Kasih Setiamu Di Dalam Hidupku Anugramu Besar Bagiku Bagiku Di Setiap Langkahku Ku Memuji Ku Bersyukur Padamu Tuhan Sebab Kasih Setiamu Di Di Dalam Hidupku Di Anugramu Besar Bagiku Di Setiap Langkahku Ku Malu Mari kita Naikkan pujian ini Bersama-sama Ku Bersyukur Amin Tuhan Amin Sebab Kasih Setiamu Di Dalam Hidupku Anugramu Besar Bagiku Di Setiap Langkahku Ku Memuji Mu Anugramu Besar Bagiku Di Setiap Langkahku Ku Memuji Ku Memuji Ku Memuji Ku Memuji 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 Siapa ini adalah sesuatu yang sangat spesial Spesial makanya Oke Silahkan duduk semuanya Duduk dulu gak apa-apa Siang hari ini kita adalah hal yang sangat spesial Karena kita akan mengadakan pelayanan Baptisan Untuk Bung Onggi Kita persilahkan Bung Onggi untuk maju ke depan Bung Onggi akan menerima pelayanan baptisan Kalau di reformasi liturgi Baptisan itu diberikan Bisa diselamkan Bisa Sesuai dengan permintaan Dikepot Dicelup Dan Keuntungannya adalah Kalau misalnya Baptisan dipercik adalah Bisa dilakukan di dalam ibadah minggu Ya Disaksikan dengan Di hadapan Tuhan dan umatnya Ya Hari ini kita mau Bersama-sama Menyaksikan menjadi saksi Bagaimana Bung Onggi memproklamasikan imannya Sebelumnya harus ditanyakan dulu Apakah Tonggi Raja Guru Tom Bermaksud untuk mengikuti Allah Dan Kristus Yesus Putranya Untuk taat kepada Wah Kudus yang menuntun Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Jika bersedia Katakan Saya bersedia Saya bersedia Masih tepuk tangan dulu dong Mari kita persilahkan Bung Onggi untuk membacakan pengakuan iman rasuli dan juga pengakuan iman pribadinya di hadapan Tuhan dan umatnya sehingga kita bisa tahu bahwa Bung Onggi memang memberikan kehidupan untuk Tuhan Silahkan Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kali langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari Rauh Kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati Dikubur dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Dan pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang yang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana akan datang untuk menghakimi Orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada Rauh Kudus Gereja yang Kudus dan Am Persekutuan orang Kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging dan hidup yang kekal Amin Dengan segenap akal budiku Dengan segenap hatiku Dan dengan segenap pengalaman hidupku yang telah aku lalui bersama Yesus sampai pada hari ini aku menyerahkan diri Untuk dibaptis Yesus adalah Sang Firman Anak Tunggal Allah Yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran Firman yang bersama-sama dengan Allah pada masa penciptaan Yang berkuasa menciptakan Segala yang ada dan segala malu Ia dilahirkan ke dunia Untuk menjadi seorang manusia dengan proses yang kudus Ia menjadi manusia yang sama seperti ku Manusia yang merasakan keterbatasan Manusia yang merasakan penderitaan Bahkan ia juga Dicobai oleh iblis Tapi ia tidak jatuh ke dalam dosa Ia adalah penggenapan dan pernyataan Allah Untuk menghancurkan kutub dosa Dan membawa kita semua pada kemerdekaan Dan memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapak Kemanusia Menjadi korban pengganti yang sempurna Atas kesalahanku Atas dosa-dosaku Ia adalah imam besarku Ketahatannya Hingga mati di kayu salib Dan Bangkit pada hari yang ketiga Menjadi perantara Menjadi perantara aku dan Allah Bapak Maka Tuhan Ini aku Jadilah Tuhan keadaanmu di dalam hidupku Amin Saya undang kau Felix Mari kita bangkit pada diri Jemaah Tuhan Ya saudara-saudari mari kita satukan hati kita Untuk dengan penuh sukacita Mendukung saudara kita ini Yang pada hari ini akan menerima rahmat pembaktisan Allah Bapak kami yang kuasa dan gekal Pandanglah umatmu hari ini Yang bersukacita bersama dengan anakmu Dan saudara kami Tonggi Raja Gultom Yang pada hari ini dengan penuh kemantapan hati dan iman Menyatakan kesediaannya untuk menjawab panggilan rahmatmu Mendedikasikan diri dan hidupnya Untuk ambil bagian dalam karya penembusanmu Menjadi satu dalam kematian putra tunggalmu Yesus Kristus Tuhan kami Dan menyatakan secara terbuka iman dan pengharapannya Akan kebangkitan dan kemenangannya Yang telah dan akan pada akhirnya membangkitkan pula kami Untuk hidup sepenuhnya bagimu Di dalam persekutuan dengan rohmu dan gerejamu yang kudus Berkaryalah dalam kehidupan saudara kami ini ya Tuhan Nyatakanlah kerahimanmu sekaligus keperkasaanmu Di saat ia menjumpai tantangan dan pergumulan Jadilah batu penjuru ya Tuhan baginya Sehingga kehidupannya pun akan menuntun banyak orang Untuk melihat keindahan dan keagunganmu Dampingi dan bimbinglah dia dalam ziarah kehidupan ini Hingga akhirnya ia memperoleh janjimu dalam keserupaan dengan Kristus Juru Selamat kami Jiwailah kami pula ya Bapak agar kami dalam segala kerapuhan dan keterbatasan Dapat menjadi saudara sahabat dan keluarga bagi anakmu ini Untuk bersama-sama hadir dalam setiap musim kehidupannya Merayakan karyamu dalam keseharian maupun saat-saat khusus di mana kami bersekutu bersama Engkau lah yang memulai ya Tuhan pekerjaan baik dalam diri anakmu Tonggi Raja Kultom Dan engkau pula lah yang akan menjadi paripurna dan penyempurna perjalanan iman dan pengharapannya Demi Kristus Yesus Putramu Tuhan penyelamat kami yang bersatu dengan engkau Dalam persekutuan dengan roh kudus Allah kami kini dan sepanjang masa Mari kita umat Tuhan yang percaya bersama katakan Amin Menyaksikan hal ini Mari doakan Bu Onggi Mari doakan Bu Onggi saat ini Mari angkat suaramu Mari berdoa semuanya Kalau saudara gak keberatan saudara boleh maju ke depan Boleh letakkan tanganmu kepada Bu Onggi Untuk katakan bahwa Tuhan Yesus memberkatimu Untuk dikasihi oleh anak Allah Mari semuanya, mari semuanya kita berdoa untuk Bu Onggi Haleluya, 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 haleluya Engkau gak sendirian Bang, kau gak sendirian Engkau punya kami Bang Pengang selanjutnya Jang sengitirian Orang Aku membaktis engkau di dalam nama Tuhan, Anak dan Orang Kudus. Banyak ayah yang terpercikir memberikan kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Mari naikkan suaramu cemaat Tuhan. Katakan ku bersyukur padamu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Haru kamu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji. Ku bersyukur padamu Tuhan. Sebab kasih setiamu. Di dalam hidupku, anugamu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji. Sekali lagi katakan ku memuji ya Tuhan. Ku memuji. Dan di hadapan Tuhan dan di hadapan umatnya, saya memberikan kepada LLSC, Tonggi Raja Gurtong. Anak Allah. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Oke. Silahkan duduk kembali lagi silahkan duduk. Selamat bang. Nah. Untuk pengumuman, saya undang kembali pada Ko Felix. Oke, kita masuk ke dalam sesi mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ijinkan saya membacakan ayat ini yang pastinya sudah familiar bagi kita semua. Malayaki 3 ayat 10. Dari terjemahan baru versi kedua. Bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di baikku. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Menarik bahwa penjelasan mengenai maksud persepuluhan juga persembahan secara umum kerap diberikan dari sisi menguji Tuhan. Dan bukan dari kalimat yang sama mestinya dimana jelas tertera kata supaya di sana. Seolah dalam berkat, dalam hal berkat, karena ada tertulis, maka menguji Tuhan itu diperbolehkan. Selain supaya aku jadi kaya, adalah narasi, apakah sebenarnya ada narasi yang lebih besar dalam memberi. Saya bersyukur untuk kultur di dalam ekosistem kita, reformasi liturgi yang mendiskusikan perbedaan dan mempertahankan ketegangan. Karena dengan demikian, berbagai sudut baca diberikan kesempatan untuk memperkaya dan menjadikan kita makin bijaksana. Maka izinkan saya setidaknya menggunakan dua lensa untuk membaca ayat ini, yang ini perspektif broken saints, dan yang kedua yang ini perspektif membaca dari margin. Realitas broken saints menuntut kita memaknai malaki tiga sebagai gugatan atas kerapuhan kita yang tidak mampu memberi tanpa imbal jasa. Maka kebersediaan ala untuk diuji selayaknya dipandang sebagai proses pendewasaan dan tidak sepantasnya dianggap sebagai suatu janji permanen yang hendak kita eksploitasi selamanya. Jika ada hal yang mana kita perlu semakin dewasa ialah dalam hal memberi. Kedewasaan selalu dicirikan dengan selflessness, kesediaan menanggalkan keakuan untuk maksud yang lebih mulia dan untuk orang lain. Dan berbicara tentang orang lain, mari membaca dari margin. Dari sisi mereka yang terpinggir. Bukan kebetulan bahwa kitab ulangan menjelaskan apa maksud dan peruntukan kata makanan sebagaimana disebutkan dalam alaiki tiga tadi. Kita baca sama-sama. Ulangan 14, eh 28 sampai 29. Pada akhir setiap tiga tahun, kau harus membawa segala persepuluhan dari hasil tanahmu pada tahun itu dan menaruhnya di kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama engkau, akan datang bersama pendatang, anak yatim, dan janda di kotamu. Lalu mereka akan makan dan menjadi kenyang. Dengan demikian, Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala upaya tanganmu. Dan ada sebuah bacaan lagi dari sastra Ibrani Apokrifa atau Deuterokanionika. Ijinkan saya membaca dari Tobit. Berikanlah sedekah sesuai dengan besarnya kekayaanmu. Jika engkau mempunyai sedikit, janganlah takut memberikan sedekah sesuai dengan apa yang ada padamu. Dengan demikian, engkau sedang menyimpan harta yang berguna bagi dirimu untuk masa kesusahan. Dengan memahami bahwa tulisan Apokrifa ini sangat mungkin telah dikenal luas pada awal abad masehi, maka kita dapat memaknai kesamaan kata menyimpan atau mengumpulkan harta tadi dengan frase yang sama yang diucapkan Kristus dalam nats berikut ini. Matius 6 ayat 19-21. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati yang melekat pada Allah ditunjukkan oleh keberpihakan kita pada mereka yang mana Kristus mengidentifikasikan dirinya. Ternyata harta yang Yesus maksudkan tadi adalah manusia. Mereka yang membutuhkan pertolongan. Perlu dipahami bahwa setelah penghancuran baik suci kedua, judais merabinik menggantikan ritual korban bakaran dengan persembahan berupa doa, nyanyian, pujian kepada Allah, mempelajari kitab suci, dan persembahan materi untuk menopang kelasungan tempat ibadah dan penghidupan anggota komunitas yang berkekurangan. Maka sangat disayangkan jika amnesia historis justru membawa kita yang mengaku sebagai pemekang perjanjian yang lebih baik, malah memberi dengan riba terhadap surga. Mengikuti dorongan purba yang karena jerat dosa memaknai pahala secara egoistik dan self-idolatry sebagai kondisi serba berada. Lagi-lagi supaya aku jadi kaya. Sebagai penutup, izinkan saya membagikan kisah social experiment yang menarik perhatian saya di sebuah platform sosial media. Alkisah, seorang hendak memberikan voucher belanja untuk pengunjung sualayan secara acak. Tiba giliran seorang veteran lansia untuk menerima voucher tersebut. Namun, ia menolak dengan sopan. Lalu minta agar voucher itu diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Setidaknya dua hal nampak dari jawaban sang veteran ini. Yang pertama, bahwa ia tidak merasa membutuhkan voucher belanja ini. Mungkin ia sudah hidup berkecukupan. Yang kedua, ia meminta pengalian voucher tersebut sebagai pemberian baginya dalam bentuk lain. Give it to others. That will be your gift for me. Maka, izinkan saya menutup dengan bacaan dari Matthew 25 dan 40b. Segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Broken Saints mari memberi dengan hati yang penuh kasih terhadap peladang pekerjaan Tuhan dan sesama imago dei, cita Allah yang sedang membutuhkan. Karena dengan demikian, kita memberi seturut kehendak dan perkenanan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Dan persembahan dapat diberikan sesuai dengan nomor rekening yang tertera di layar. Bank BCA Digital Kode Bank 501 nomor rekening 001613837695 atas nama Timothy Atanasius Nalau. Sekali lagi selamat memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita saksikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di hadapan Allah yang memberikan kita hidup dalam ketegangan. Ingatlah kenapa kita menyebut tempat ini adalah sebagai our neighborhood. Yaitu ketika Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia. Kita percaya bahwa orang yang menjadi sahabat kita dan yang menjadi musuh kita kebanyakan adalah sesama tetangga kita. oke karena itu mari jemaat Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. pandanglah kepada Tuhan Allah yang menyediakan. kiranya berkat yang sempurna turun dari Allah Bapak. dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus mangkuhmu memberikan engkau kemampuan untuk mengikuti langkah Allah yang membawamu semakin hari semakin menyerupai gambaran putra tunggal Allah yang membuatmu hidup hari ini disini untuk dunia ini dan memuliakan Allah di tengah-tengah kehidupan yang sederhana ini. diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu diberkatilah keluargamu diberkatilah apapun yang engkau lakukan ketika engkau melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan dengan hati yang mengarah kepadanya maka pekerjaanmu akan dibuatnya berhasil. terimalah berkat Allah mulai hari ini sampai seterusnya. demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur semua yang mengasihi Tuhan Tuhan Yesus memberkati selamat semuanya syukur padamu Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku aluk ramu besar bagiku di setiap langkahku ku membucimu aduk ramu besar bagiku di setiap langkahku ku membucimu ku 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 Jilu Jilu